. Angkatan Laut Israel melancarkan operasi khusus di kota pesisir Lebanon Utara, Batroun pada Jumat pagi dan menangkap satu orang. Akibat peristiwa itu, Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyerukan penyelidikan atas dugaan penculikan warganya. Dilansir Reuters, seorang sumber menyebut satu orang ditangkap dalam operasi khusus, itu dan sumber lainnya juga mengonfirmasi meski tidak mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Pejabat militer itu mengatakan seorang agen senior Hezbollah yang diduga bernama Imad Amhas, yang bertugas sebagai ahli di bidangnya, telah ditangkap dan dibawa ke wilayah Israel untuk diselidiki. Mikati berkonsultasi dengan militer Lebanon dan pejabat Unifil atas informasi itu, sekaligus meminta Menteri Luar Negeri, Abdallah Bouhabib, untuk mengajukan pengaduan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ya!